Dengan menerapkan nilai-nilai ibadah kepada Allah ini, seringkali seorang hamba akhirnya teruji di dalam kehidupannya. Apalagi bertentangan dengan maslahat-maslahat duniawi yang dia kehendaki atau dia inginkan bersabar. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab al-aqidah al-wasitiyah, karya al-imam ibn Taymiya rahmahullah. Pertemuan kemarin kita telah membahas adanya sifat makr, kayid, adanya sifat tipu daya, diantara sifat-sifat fi'liyah atau diantara sifat-sifat activities, diantara sifat-sifat aktivitas yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan. Namun kita arahkan bahwasannya makr dan kayid ini ada dua macam, ada yang mazmum, ada yang mahmud, ada yang tercela, ada yang terpuji. Kapan jadi tercela dan terpujinya? Nah, dobitnya adalah ketika makr, kayid, tipu daya demikian, diterapkan kepada orang-orang yang tak layak untuk mendapatkannya, al-mazmum, tercela. Tidak berhak mereka untuk ditipu, diperdaya, tercela. Tapi ketika itu diterapkan kepada hamba-hamba Allah yang memang layak mereka digituin, maka itu mahmud yang terpuji. Demikian yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan. Tipu daya yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan adalah kepada para hamba-hambanya yang melakukan tipu daya kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu makr dan kayid yang ada di antara sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat aktivitas yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan. Kemudian juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala, afu, maghfirah, rahmah, izzah, kudrah. Ada sifat memaafkan, sifat mengampuni, kemudian rahmat, dan sifat ezzah, yang ini keperkasaan, dan kudrah, dan kuasa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dimana semua sifat-sifat tersebut pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna, paling optimal, yang sesuai dengan kesempurnaan zatnya, kemahamuliaannya. Dan kita telah jelaskan apa bedanya ampunan dengan maaf. Dimana ampunan, maghfirah, itu diambil dari kata satr, menutupi. Ini menutupi aib atau dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Ini di antara bentuk maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghukum hamba tersebut, maka ditimpakan padanya fadihah. Yang ini dibongkar aibnya. Tuh, dibongkar aib hamba tersebut. Itu yang dibilang fadihah. Fadihah. Banyak dosa-dosa yang ancamannya adalah fadihah. Yang ancamannya adalah dibongkarnya aib oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah ketika kau membongkar aib saudaramu. Demikian yang Allah akan perlakukan bagimu. Apalagi membongkar aib atau mencela-cela penguasa yang ada. Dikarenakan Rasulullah s.a.w. dalam hadithnya Abu Bakrah r.a berkata, Man ahana sultanallah, ahanahullah. Barang siapa yang mencela-cela penguasa yang Allah takdirkan, maka Allah akan seorang. Gampang. Dibongkar aibnya. Itu maghfirah. Ampunan Allah. Yang ini ditutupinya aib-aib kita. Ada pun aafu, maaf. Yang ini dibatalkannya hukuman. Dibatalkannya hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isqat al-afu. Dijatuhkannya azab. Yang ini dijatuh. Tidak dihukumkan hukuman tersebut kepada seorang hamba dari dosa yang dilakukan. Nah itu dimaafkan. Demikian sifat al-afu. Zat yang maha pemaaf pada Allah. Dan sifat al-ghafur. Zat yang maha pengampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rahma'izzah kudrah. Itu telah kita jelaskan. Masuk ke sifat selanjutnya. Dibab 16 ini. Kita baca dulu kalam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Rahimahullah. Menetapkan adanya memang nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki nama. Tuh. Diantara sifat Allah. Dimana Allah adalah zat yang juga memiliki nama. Sebagaimana makhluk memiliki nama masing-masing. Allah pun memiliki nama. Tapi apakah sama nama Allah dengan nama makhluk? Nah. Nama yang sesuai bagi seluruh kesempurnaan, kemuliaan, keindahan, kekuasaan yang ada pada zatnya. Tuh. Allah adalah zat yang punya nama. Itu maksudnya isbat al-ism. Menetapkan bahwa Allah adalah zat yang punya nama juga. Nih. Dan menafikan adanya zat-zat lain yang setanding rival. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebanding. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarak asmu rabbika dhil jalali wal ikram. Maha tinggi, maha suci. Nama Tuhanmu. Yang memiliki seluruh kemuliaan dan keagungan. Wa qawluh dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Dan teruslah beribadah. Beribadahlah kepadanya. Dan bersabarlah engkau. Teruslah bertahan untuk bersabar dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lam lahu saminya. Apakah kau mengetahui adanya zat lain saminya. Saminya yakni adakah zat lain yang memiliki nama yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya begitu. Karena sami. Tapi yang dimaksud adalah. Apakah kau mengetahui adanya zat lain yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selevel saminya. Itu istifham lingkar. Pertanyaan dari Allah. Tapi maksudnya mengingkari. Bukan meminta jawaban ada apa enggak. Bukan. Tapi ini untuk mengingkari bahwasannya tidak ada. Satu zat pun yang memiliki kuasa, nama, keagungan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memilikinya. Itu maksudnya. Wa qawluh dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tak ada satu hal pun yang sekufu baginya. Sekufu yakni kufu. Sebanding. Ya. Tidak ada satu hal pun yang sebanding bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluh dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sala taj'alu lillahi anda dawwa antum ta'alamun. Dan janganlah kalian jadikan pesaing-pesaing bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian mengetahuinya. Kalian mengetahui bahwa setidak ada satu zat pun yang memiliki kuasa. Dan memiliki seluruh kemuliaan dan kesempurnaan. Sebagaimana yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian mengetahui itu. Maka jangan kalian jadikan pesaing-pesaing bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalian agungkan sebagaimana kalian agungkan Allah. Yang kalian takuti sebagaimana kalian takuti Allah. Yang kalian cintai sebagaimana kalian cintai Allah. Nah itu makanya ayat selanjutnya. Dan diantara manusia ada yang menjadikan hal-hal lain selain Allah sebagai pesaingnya. Yaitu sebagai pesaing Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana mereka mencintai hal-hal tersebut yang mereka jadikan. Saingan bagi Allah. Dimana mereka mencintai hal-hal tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat-ayat yang menegaskan bahwasannya Allah adalah zat yang memiliki nama. Dan ayat-ayat yang menegaskan bahwasannya tidak ada satu zat pun yang setanding atau sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang serupa. Yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita lihat syarah yang datang dari Syekh Saleh al-Fawzan. Hafizullahullah. Tabarakas murabbik. Tabarak yakni al-barakah. Diambil dari kata barakah. Barakah itu secara bahasa artinya. An-nama' wa ziyadah. Berkah. Dibilang berkah. Berkah yakni bertumbuh dan bertambah. Itu berkah artinya. Secara bahasa. Oke. Wattabrik. Dua bilbarakah. Tabrik. Itu mendoakan barakah. Ketika kita. Seseorang. Kita bilang sama orang lain. Congrats him. Kita bilang barakah. Begitu. Zain. Itu tabrik. Ini memberikan doa. Mendoakan baginya barakah. Barakah. Ada pun makna tabarak. Tuh. Maknanya ta'azam au ala. Yani semakin agung. Atau. Paling agung. Dan paling tinggi. Gitu. Paling agung. Paling tinggi. Paling mulia. Ismu rabbik. Nama' Rabbumu. Nama' Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadha' lafadh la yutlak illa ala Allah. Awas. Lafadh tabarak. Tidak boleh dipakai. Kecuali. Hanya bagi. Allah subhanahu wa ta'ala. Zil jalali wal ikram. Zat yang memiliki seluruh. Keagungan dan kemuliaan. Kemudian fa'budhu. Dan beribadahlah. Kepadanya. Ya'ni asridhu bil'ibadah. Ya'ni. Tunggalkanlah Allah. Sebagai satu-satunya zat. Yang kau ibadahi. Tunggalkanlah. Ya'ni. Esa'kanlah. Jadikanlah Allah satu-satunya zat yang kau ibadahi. Wa la ta'bud ma'ahu khairah. Dan janganlah kau ibadahi hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal ibadah lugotan. Dan ibadah secara bahasa artinya az-zul wal khudu' Artinya az-zul khudu' Ya'ni nunduk, patuh, menghinakan diri. Itu. Di hadapan sesuatu yang kita ibadahi. Ibadah ini artinya penghambaan. Oke. Penghambaan diri. Ya. Secara bahasa demikian. Adapun syara'an. Adapun secara istilahnya. Syari'at. Ibadah adalah isim jami' Likul ma yuhibuhullahu wa yardah minal a'amal wal a'quwal al-zahirah wal-batinah. Ini definisi yang diberikan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Yang banyak digunakan oleh para ulama untuk mendefinisikan ibadah. Ibadah isim jami' Sebuah nama yang jami' Yang mengumpulkan semua hal. Likul lima yuhibbuhullahu wa yardah Mengumpulkan semua hal yang dicintai oleh Allah Dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama ini bisa diterapkan kepada seluruh hal. Asal, hal tersebut adalah hal yang dicintai dan diridui Allah. Nah, terapkan nama ibadah di situ. Bisa. Minal a'amal wal a'quwal. Baik sifatnya. Aktifitas fisik, amalan. Ataupun akwal. Ucapan, ucah. Baik yang kelihatan, mata. Ataupun al-batinah. Ataupun yang sifatnya di hati ini, ibadah hatinya ini. Keyakinan, akidah, sabar, roja, khauf. Gitu. Itu aktivitas hati. Ya. Itu jadi definisi ibadah. Isam jami' likul lima yuhibbuhullahu wa yardah Minal a'amal wal a'quwal al-zahirah wal-batinah. Nah, beribadahlah kepada Allah. Satu-satunya yang kau ibadahi. Jangan kau ibadahi hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir li'ibadatih. Wastabir, yakni ada. Marhalah untuk mencapai sabar. Ada sabar, ada musabaroh. Allah berfirman, isbiru wa sabiru. Bersabarlah dan bersobirlah. Isbiru wa sabiru. Jadi, isbir, yakni asabr. Masdarnya. Sabiru. Masdarnya musabaroh. Musabaroh, dimana seseorang, dia melatih dirinya, untuk terus menerapkan nilai-nilai kesabaran. Nah, dibilang marhalah ini, sebelum marhalah seseorang bisa sampai kesabar. Karena enggak semua orang diciptakan oleh Allah, built in, built up dengan sifat sabar. Enggak semua orang. Beberapa orang dikasih ilmu dia oleh Allah, dikasih kecerdasan lebih dibanding hamba yang lain. Tapi enggak dikasih kesabaran. Ada yang dikasih kesabaran. Tapi enggak dikasih kecerdasan. Ada. Tapi ini hal-hal yang sifatnya pada dasarnya, pada jiwa manusia, bisa ditrain, bisa dilatih. Ilmu, hal yang bisa dikejar oleh seseorang. Demikian kesabaran, juga hal yang bisa dilatih pada diri seseorang. Nah, proses melatih diri, untuk sampai ke level sabar, ini namanya musabaroh. ketika seseorang berlatih untuk menerapkan nilai-nilai kesabaran pada dirinya. Dan nilai kesabaran itu unsurnya ada tiga. Ingat itu ya. Sabar atas ketaatan. Ini apa-apa yang Allah perintahkan. Ini terasa berat bagi kita seringkali. Di uji kita. Tapi ini Allah perintahkan. Sabar jalankan. Tuh. Sabar itu. Sabar yang kedua ya. Sabar anil ma'asiyah. Sabar dari ma'asiyat. Apa-apa yang Allah larang, seringkali syahwat kita condong kepadanya. Soalnya ajib. Yang dilarang, larang nih. Yang ajib-ajib jal. Iya gak? Jiwa kita condong padanya. Tapi ini Allah larang. Sabar tinggalkan. Tuh. Sabar. Yang pertama, sabar lakukan. Yang tipe kedua ini, sabar lakukan. Tinggalkan yang ini jal. Yang ketiga, sabar alal qada'ul qadar. Sabar. Menerima apapun yang Allah takdirkan ke atas kita. Yang ini sikapi. Takdir yang terjadi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Jangan kau menyikapi apa yang terjadi padamu di dalam kehidupanmu dengan cara-cara yang juga diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tiga unsur. Kesabaran. Jadi sabar, gak berarti maknanya diem aja, ditampol. Enggak. Sometimes, makna sabar, emang kita harus sikat balik. Sometimes. Sometimes, makna sabar, emang harus diem dulu. Sometimes. Oke? tidaklah maknanya sabar, selalu berdiam. Enggak. Enggak selalu demi. Ada saatnya berdiam. Itu sabar. Tapi ada saatnya. Sabar adalah justru, lakukan apa yang harus kau lakukan. kalaupun mesti membalas. Ya? Itulah marhalah musabarah. Isbiru wa sabiru. Wastabirli ibadatih. Maksudnya adalah, bertahanlah untuk terus bersabar. Dalam rangka menjalankan ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Ya? Menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Menjalankan nilai-nilainya. Menerapkan nilai-nilainya. Yang datang darinya dan dibawakan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pemahaman dan pengamalan salafus salih. Seringkali akhirnya dengan itu seorang hamba. Mesti dia jadi anti-mainstream di antara lingkungan sosialnya. Karena dia meneramkan nilai itu. Oke? Oke? Karena seringkali mungkin kontraproduktif dengan keuntungan-keuntungan sosial atau keuntungan-keuntungan ekonominya. Ketika seorang hamba menerapkan nilai ibadah itu. Kontraproduktif nih. Gak menguntungkan. Merugikan mungkin dari sisi bisnis atau dari sisi pergaulan dan lain-lain dengan menerapkan nilai-nilai Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang tepat tentunya. Ini bertentangan dengan itu. Tapi demikian. Bentuk penghambaan diri hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kau jadikan seluruh hidupmu dan matimu toh hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kau korbankan semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikatnya ibadah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil anu. Katakanlah sesungguhnya sholatku, nusuk, sesembelihanku, bahkan seluruh hidup dan matiku wa mahyai wa mati. Toh hanyalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengan menerapkan nilai-nilai ibadah kepada Allah ini, seringkali seorang hamba akhirnya teruji di dalam kehidupannya. Apalagi bertentangan dengan maslahat-maslahat duniawi yang dia kehendaki atau dia inginkan. Bersabar, bertahanlah di atas nilai ibadah. Jangan, karena hal-hal demikian kau tinggalkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang datang dari Allah, dari Rasulnya, dari para salafu salih yang kau telah yakini, kau kenal, kau ketahui. Demi hanya mengejar, ya ini apa yang kau dapatkan dari nekmat-nekmat duniawi demikian. Dan toh zail, toh itu adalah bukan nekmat yang abadi, nekmat yang sementara. فَعْبُدْهُ وَسْتَوْبِرْ لِعِبَادَتِهِ اَيْ أُثْبُطْ عَلَىٰ إِبَادِهِ Yang ini bersabatlah engkau. Sabat yang ini teguh, tegar. Untuk, yang ini bersabatlah engkau di atas ibadah kepada Allah SWT. وَلَا زِمْهَاً Dan bertahanlah di atas ibadah. وَسْبِرْ عَلَىٰ مَشَاقِهَاً Dan bersabarlah kau menghadapi masya, menghadapi kesulitan-kesulitan di jalannya. هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيَّاً Tuh, apakah kau tahu adanya hal lain yang serupa, semisal, setanding dengan Allah SWT? أَلِسْتِفْهَامْ لِلِلِنْكَرْ Pertanyaan ini, pertanyaan untuk mengingkari. Maknanya, bahwasannya, لَيْسَ لَهُ مِثُلْ وَلَا نَذِرْ Maknanya adalah, sungguh tak ada hal lain yang serupa dengan Allah. Tak ada hal lain yang sebanding dengan Allah. حَتَّى يُشَارِكَهُ فِي الْإِبَادَةِ Sehingga dijadikan hal tersebut, menjadi hal yang layak untuk diibadahi, sungguh tak ada. وَقَوْلُهُ Dan firman Allah SWT وَلَمْ يَقُلَّهُ كُفْوًا أَهَدْ Sungguh tak ada satu hal pun yang sekufu bagi Allah SWT. الْكُفْءُ في لغة العرب Kufu di bahasa Arab itu nazir, selevel. Orang-orang yang nazir, sebanding. لَيْسَ لَهُ نَظِيرُ وَلَمَثِيلُ Maknanya tak ada bagi Allah SWT ذat yang sebanding dan serupa. وَلَا شَرِكَ Bahkan tak ada sekutu من خلقه dari para makhluknya. قَوْلُهُ Dan firman Allah SWT فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ Dan janganlah kau jadikan sekutu-sekutu atau pesaing-pesaing bagi Allah SWT. Sama, النِد di dalam bahasa juga المثل والنظير والشَبِهِ Hal yang serupa, hal yang mirip, hal yang sebanding. Maknanya, لَا تَتَّخِذُ لِلَّهِ أَمْثَالًا وَنُظَارًا تَعْبُدُونَهُمْ Maknanya, janganlah. Kalian jadikan bagi Allah hal-hal lain yang setanding baginya. Sehingga kalian ibadahi hal-hal tersebut. تُسَوُونَهُمْ بِهِ yang kau samaratakan hal-hal tersebut dengan Allah SWT في الحُبِّ وَالتَّعْذِيمُ dalam cinta dan pengagunganmu. Jadi harusnya, Allah jadinya, jadi satu-satunya zat yang paling, yang satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan bentuk cinta dan pengagungan yang paling besar dari para hambanya. Tidak boleh dia tempatkan hal lain di posisi itu selain Allah SWT. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Dan kalian mengetahui, maknanya, kalian mengetahui أنه رَبُّكُمْ bahawasanya إِيَا يعني Allah adalah رَبْكَلِيَا وَخَالِكُكُمْ ذَتْ يَنْ مَنْكِبْتَكَنْ وَخَالِكُكُلِّ شَيِّ dan ذَتْ يَنْكِبْتَكَنْ وَأَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ يُشَارِكُهُ فِي الْخَلْقِ dan bahwasanya kalian mengetahui bahwasanya tak ada hal lain yang menyainginya dalam penciptaan ini semua. Kemudian firman Allah SWT. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْدَادًا Dan di antara manusia ada yang menjadikan hal-hal lain selain Allah sebagai pesaing-pesaingnya. لَمَا فَرَغَ سُبْحَانَهُ مِنْ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى وِحْدَانِيَتِهِ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَدْ لَهَا أَخْبَرْ أنَّهَ مَعَ هَذَا الدَّلِيلُ الظَّهِرِ المُفِيد لِعْظِيمُ سُلْطَانِهُ وَجَلِلِ قُدْرَاتِهُ وَتَفَرُّدِهِ بِالْخَلْقِ أَخْبَرْ أنَّهُ مَعْ ذَلِكُ قَدْ وَجَدْ فِي الْنَّاسِ قَدْ وُجِدْ فِي الْنَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مَعَهُ سُبْحَانَهُ مِدْدًّا يَعْبُدُهُ مِنَ الْأَصْنَامِ الْعَجِزَةِ Tuh, maknanya adalah setelah Allah menjelaskan semuanya di ayat sebelumnya bahwasanya betapa ia adalah satu-satunya zat yang menunggal yang hanya ialah satu-satunya zat yang memiliki seluruh kuasa ini menciptakan seluruh makhluknya dengan seluruh kuasa yang ada padanya dimana ia adalah satu-satunya zat yang menciptakan mereka dan menciptakan orang-orang sebelum mereka dan lain-lain setelah Allah tegaskan itu ternyata masih ada saja di antara para manusia yang menjadikan sekutu-sekutu atau pesaing-pesaing bagi Allah SWT mereka menyembah hal-hal tersebut selain Allah SWT dari asnam ajizah dari patung-patung yang tak memiliki kuasa yang mereka sembah dan agungkan selain Allah SWT Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Tuh, yang ini segan kepadanya takut kepadanya sebagaimana mereka segan dan takut kepada Allah SWT hadithi fathul majid seorang hamba masuk neraka karena seekor laler seorang hamba masuk syurga karena seekor laler ini hadith tapi hadithnya dari sisi riwayat ada lemahnya tapi maknanya sahih kenapa demikian? seseorang ditangkap oleh sebuah kaum kemudian di bawah kehadapan berhala mereka disuruh karib bagi sajen buat berhalanya oke dia takut ini kalau aneh kasih kurban kasih sajen kurban ya aneh sesuatu yang untuk mendekatkan diri gitu kan kalau aneh kasih sajen aneh syirik ini karib anything apa-apa apa aja kalaupun cuma seekor laler oh laler doang kagak kali ya gitu yaudah dikorbanin laler buat ini berhala dia mati terhitung syirik masuk neraka masuk seorang hamba neraka gara-gara laler sebaliknya hamba lain ditangkap suruh kasih kurban ke berhala ini kasih sajen enggak dia menolak ya apa aja kalaupun hanya seekor laler tidak kalaupun hanya seekor laler dibunuhlah dia karena gak mau ngasih sajen matilah dia masuklah dia syurga karena seekor laler ya 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 ini diajak mereka untuk takut untuk untuk menyerahkan rasa takut rasa pengagungan pengkerabatan kepada hal-hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana harusnya level takut itu level pengagungan sedemikian rupa harus mereka berikan hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati tuh ya mungkin cuma satu kalimat dan kalian meyakini bahwasanya dengan itu hati kalian masih beriman tapi hanya dengan satu kalimat lisan itu terhitung kalian kafir bisa jadi awas batal keislaman kita bisa jadi hanya karena punten-punten tuh awas lu lewat tempat itu misi-misi lu punten-punten iya kan apa numpang-numpang oke itu dengan ente ikutin itu bilang numpang-numpang batal itu keislaman kita angus ibadah kita yang dulu tuh hanya numpang-numpang karena kau mulai mengkeramatkan hal lain mengagungkan takut pada hal lain yang harusnya kau hanya berikan kadar ini hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi batal keislaman kita hanya karena satu kalimat gak bisa seorang tapi kan hatinya masih beriman itu murjiah itu disitu murjiah mau lidah mengatakan kekufuran kesyirikan kayak apapun gak apa-apa yang penting hatinya beriman kalau gitu Fir'aun beriman dong hitungannya kalaupun dia mengingkari Musa alaihissalam kan hatinya beriman kalau gitu Abu Jahal juga beriman dong gak ada yang kafir kalau gitu gak bersisa yang kafir iblis beriman karena hatinya mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan iblis berkata aku kalaupun al-la'in iblis aku kalaupun makhluk yang dilaknat dan aku iblis aku meyakini Abu Murrah iblis ini namanya kunyahnya Abu Murrah kalian nanti mau bikin kunyah ini Abu Murrah iblis ada kisah mungkin aku kalaupun syaitanan rajiman kalaupun akulah yang dimaksud dengan syaitan yang terkutuk yang ketika orang bilang a'udzubillahimina syaitan rajim yang dimaksud adalah iblis ini aku kalaupun aku itu syaitan rajim tapi aku yakin bahwa kalamullah makhluk kalamullah bukan makhluk iblis meyakini itu lihat akidahnya benar dia cuma dia menyeru manusia kepada kesesat kesesat Al-Quran kalamullah bukan makhluk kata iblis demikian akidahnya benar ya maka jangan kita jadi orang-orang yang mengaku beriman dengan hati kita tapi kufur dengan lidah kita kufur dengan fisik kita jangan jadi orang-orang yang mengaku kita ahlus sunnah dengan hati kita tapi fisik kita melakukan kebid'ahan lidah kita mengucapkan kebid'ahan demikian keimanan kekufuran bid'ah dan lain-lain ini hal yang harus terpenuhi oleh ucapan amalan keyakinan gak boleh dipisahin terjadi pada seorang hamba kesyirikan ah kena dia kesyirikan kekufuran kebid'ahan kena dia mulai kita gak bicara langsung mengkafirkan individunya gak ini ada prosesnya lagi ya gitu hati-hati numpang-numpang kadang-kadang kesyirikan-kesyirikan ini diwajarkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim ketika diingkari ah gak ada masa numpang-numpang lewat tempat begini ini sahibnya orang-orang berpendidikan sahibnya berkata udah bilang aja si numpang-numpang ruginya apa sih ruginya apa habis ibadah henti semuanya karena kejahilan karena kejahilan mereka mencintai mengagungkan hal-hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah anna haula al-kufar maknanya bahwasanya mereka orang-orang kafir tersebut lam yaqtasiru ala mujarrad ibadah tilkal andad mereka tidak hanya beribadah kepada pesaing-pesaing bagi Allah tersebut yang mereka jadikan bagi Allah tersebut bahkan lebih dari itu bal-ahabuha bahkan mereka mencintai hal-hal tersebut yang mereka sembah itu selain Allah hubban aziman dengan bentuk cinta yang sangat besar dan berlebihan mereka di dalam mencintai berhala-berhala mereka tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah dengan itu mereka telah menyamaratakan berhala-berhala itu dengan Allah dalam kecintaannya bukan di dalam penciptaan di dalam rizki dan di dalam pengaturannya yang ini kaum musyrikin mereka tahu mereka dan kalian mengetahuinya yang ini mereka tahu dan yakin bahwa Allah ladzat yang menciptakan mereka meyakini itu Allah ladzat yang memberikan rizki mereka meyakini itu Allah yang mengatur alam semesta menggantikan siang dan malam mereka meyakini itu kaum musyrikin meyakini itu oke tapi mereka kemudian mengagungkan berhala mereka dan mencintai berhala mereka demikian mereka mempersekutukan Allah dalam kecintaannya katakan mereka gak mempersekutukan Allah dalam penciptaan mereka tetap meyakini Allah yang menciptakan mereka gak mempersekutukan Allah di dalam rizki mereka tetap meyakini Allah yang ngasih rizki tapi mereka mempersekutukan Allah dalam kecintaannya ini Karena kecintaan demikian harusnya mereka hanya persembahkan bagi Allah Kesimpulan dari seluruh ayat-ayat tersebut Bahwa saya dalam ayat-ayat tersebut terdapat penegasan adanya nama Nama Allah Dan pengagumannya Dan penegasan kemuliaannya Dan di dalam ayat-ayat tersebut terdapat penafian Bagi seluruh hal yang serupa, sebanding dengan Allah SWT Nafi ini adalah nafi secara keseluruhan Yani meniadakan secara keseluruhan Demikianlah Metode yang datang di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW Di dalam menafikan dari Allah SWT Yaitu menafikan dari Allah SWT segala hal yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah yang wajib Menafikan segala hal yang berupa aib-aib dan kekurangan dari dhat Allah SWT Kita dengarkan dulu adhan kemudian kita lanjutkan Aku lukau lihadza wa astagfirullah wa alaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wajib Bismillahirrahmanirrahim Bab selanjutnya, bab tujuh belas, nafyu syarik alillah ta'ala. Penafian sekutu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala gak membutuhkan zat lain sebagai sekutu baginya. Jadi tiada sekutu dan tiada pesaing bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyaingi Allah di dalam kuasanya. Allah gak ada pesaing bagi Allah. Gak ada juga sekutu yang membantu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak membutuhkan itu. Sebagaimana bab sebelumnya berbicara menafikan adanya pesaing-pesaing yang sebanding setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyaingi kuasa Allah. Tak ada juga. Yang ini zat lain yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kuasa di dalam mengatur seluruh alam semesta ini. Sehingga dia menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La haram. Sebagaimana tiada sekutu, tiada juga pesaing bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak. Dan tak ada baginya sekutu di dalam kuasa penciptaan. Yang ini kuasa alam semesta ini. Dan dimana Allah tak membutuhkan wali. Yang ini Allah tidak membutuhkan pelindung baginya. Pelindung dari kehinaan. Yang ini seseorang yang membutuhkan perlindungan. Yang ini seseorang yang memiliki nilai kekurangan padanya. Hakikatnya demikian kan. Sehingga dia membutuhkan perlindungan. Demikian kan. Ini tidak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan besarkanlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Kemudian Allah berfirman. Sungguh bertasbih kepada Allah. Segala hal yang ada di langit. Dan yang ada di bumi. Lahul mulku walahul hamd. Hanya miliknya lah seluruh kuasa ini. Dan hanya baginya lah seluruh sanjungan atau pujian ini. Wahuwa ala kulli syai'in kadir. Dan ia adalah that. Yang maha kuasa akan segala sesuatu. Allah pun berfirman. Tabarakan ladhi nazala al-furqana ala abdihi liakuna lil'alamin nadhira. Jadi maha suci. Zat yang telah menurunkan al-furqan. Al-furqan yang ini Al-Quran. Di antara nama-nama Al-Quran itu Al-furqan. Al-furqan yang ini pembeda, pemecah. Pemecah antara hak dan batil. Zat yang menurunkan al-furqan ke atas hambanya. Liakuna lil'alamin nadhira. Agar hamba tersebut menjadi pembawa peringatan bagi alam semesta. Alladhi lahu mulkus samawati wal'ard. Zat yang padanyalah kuasa seluruh langit dan bumi. Walam yatakhid walada. Yang tak mengambil anak. Yani zat yang tak memiliki anak. Gak menjadikan anak bagi dirinya. Walam yakullahu syarikum fil mulk. Yang tak memiliki sekutu di dalam kuasanya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Dan zat yang menciptakan segala hal. Dan menentukannya dengan kadarnya masing-masing. Kemudian Allah pun berfirman. Mataqadha Allahum min waladin wa makana ma'ahu min ilah. Ithalladhaaba kullu ilahin bima khalaq. La'ala wa la'ala ba'aduhum ala ba'ud. Sungguh Allah tidak menjadikan bagi dirinya anak. Dan tak ada Tuhan lain yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ia ada Tuhan lain, nisya'ya nanti setiap Tuhan akan berkuasa kepada bab kuasanya masing-masing. Dan setiap Tuhan akan mengalahkan satu sama lainnya. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Yani kalau ada lebih dari satu zat yang memiliki kuasa atas alam semesta. Berarti ada dualisme kekuasaan. Mesti satu sama lain akan mengalahkan. Dan salah satunya mesti kalah. Dan yang kalah ini gak pantas juga dijadikan Tuhan. Hakikatnya demikian. Maka sebenarnya gak boleh ada dualisme kuasa di alam semesta. Hanya ada satu kuasa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Itu sebagaimana keyakinan yang ada pada kaum? Majus. Majusi. Mereka meyakini adanya Tuhan kegelapan. Dan Tuhan cahaya. Kalau segala bentuk keburukan yang terjadi di dunia itu boleh hanya Tuhan kegelapan. Begitu. Tuhan jahat. Segala bentuk kebaikan yang ada di bumi itu boleh hanya Tuhan cahaya. Berarti ada dua Tuhan. Kita meyakini bahwasannya keburukan dan kebaikan hanya satu Tuhan yang menciptakan. Allah mentakdirkan yang baik dan yang buruk. Kita meyakini takdir yang baik dan yang buruk. Zat yang maha mengetahui segala hal yang tampak ataupun yang tersembunyi. Fata'ala amma yushrikun. Maha tinggi ia dari apa-apa yang dipersekutukan manusia. Fala tadribu lillahi l-amthal. Dan janganlah kalian jadikan hal-hal lain serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan kalian tak mengetahui. Allah pun berfirman. Qul innama harrama rabbi al-fawahish. Katakanlah. Sesungguhnya yang diharamkan rabku hanyalah hal-hal yang fawahish. Ini tindakan-tindakan keji. Ma'zahar minha wa ma'batan. Baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wal-ithm dan juga dosa-dosa. Wal-baghi dan juga kezaliman. Bi khairil haq. Tanpa alasan. Wa antusyiriku billah. Dan juga Allah haramkan. Kalian dari mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'lam yunazzil bihi sultana. Dengan hal-hal lain yang tak Allah turunkan kuasa atasnya. Wa antakulu alallahi ma'la ta'lamun. Allah haramkan kalian untuk berkata-kata atas Allah pada hal-hal yang kalian tak ketahui. Yang ini tak miliki ilmu atasnya. Itu ayat-ayat yang menegaskan penafian atau peniadaan sekutu dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia zat yang maha esah. Tunggal kuasanya. Tak ada sekutu baginya. Dan tak ada pelindung. Dan Allah zat yang tak membutuhkan pembantu. Untuk mengatur seluruh kuasanya. Baik di langit ataupun di bumi. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Segara puji bagi Allah zat yang tidak menjadikan bagi dirinya anak. Sebagian kaum Yahudi bilang Allah punya anak. Namanya Uzair. Kaum Nasrani bilang punya anak. Allah punya anak. Beliau ini Jesus. Isa alaihis salam. Jadi ada Tuhan bokap. Ada Tuhan anak. Begitu. Terus ada Holy Ghost. Roh Kudus. Yang ini Jibril alaihis salam. Tapi Ibn Kathir bilang. Sekte Yahudi yang bilang bahwasanya Uzair anak Allah itu udah gak ada. Sudah tidak. Sekte itu udah sirna. Jadi Yahudi bersekte-sekte juga sebagaimana Rasulullah katakan. 71 golongan. Iya kan? Nah sekte yang bilang bahwasanya Allah punya anak. Yaitu Uzair. Dimana Allah berkata. Wa qalatil Yahudu Uzair ibnullah. Dan kaum Yahudi berkata. Uzair. Anaknya Allah. Sekte itu udah gak ada. Kata Ibn Kathir. Rahimahullah. Laisalahu musyarik fi mulkih. Walam yakullahu syarikun fi mulkih. Dan tak ada zat yang menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kuasanya. Maknanya tak ada sekutu baginya di dalam kuasanya, rububiyahnya, dalam kepengaturannya terhadap alam semesta. Sebagaimana yang diakini as-sanawiyah atau wasaniyah dan lain-lain. Miman yakul biti'adad al-alihah. Dari kaum-kaum yang meyakini adanya Tuhan yang berjumlah lebih dari satu. Wasaniyah ini animisme dinamisme. Iya kan? Animisme dinamisme. Kaum yang meyakini demikian. Walam yakullahu waliyum minadzul. Ay laysa bidhalil. Maknanya Allah bukanlah zat yang hina. Fayahtaj. Sehingga Allah membutuhkan wali. Sehingga Allah membutuhkan pelindung. Awazir. Sehingga Allah membutuhkan menteri. Aw musyir. Sehingga Allah membutuhkan musyir. Musyir yakni mentor. Tidak. Allah tidak bersifat demikian. Itu makna firman Allah. Walam yakullahu waliyum minadzul. Allah tidak memiliki wali. Wali dalam artian pelindung yang dia butuhkan, pertolongannya. Allah tidak meminta pertolongan dari siapapun. Wa kabbir hu takbira. Yang niagungkanlah ia. Dan muliakanlah dia. Dari apa yang dilakukan, diucapkan oleh orang-orang yang zalim. Tidak semua ayat kita terjemahkan. Kita bacakan tafsirannya. Al-ladhi nazal al-furqan. Maksudnya Allah. Zat yang menurunkan al-furqan. Al-furqan yakni al-Quran. Sumi al-furqanan. Al-Quran dinamakan al-furqan. Karena al-Quran memecah atau memisah antara yang hak dan yang batil. Menurunkan furqan ke atas hambanya. Yang ni ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat sanjungan dan pujian. Pujian dikarenakan sifatnya idhafah tashrif wa takrim. Yang ni ayat ni ini menjadi pujian dan sanjungan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimana disebutkan ia sebagai hamba. Yang diturunkan kepadanya al-furqan. Liakuna lil'alamin nadhira. Sehingga hamba tersebut menjadi pembawa peringatan bagi alam semesta. Yang ni bagi seluruh jin dan manusia. Yang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang Allah utus hakikatnya adalah Rasul bagi jin dan bagi manusia. Bukan hanya bagi manusia doang. Jin pun seringkali belajar pada ahli ilmu diantara para manusia. Dan banyak ini karamah diceritakan dari para ulama kita rahimahumullah. Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah rahimahullah di penjara. Di penjara ini di Dimash. Tapi banyak kabar katanya Ibn Taymiyah ngisi ta'lim di masjid sana. Pernah dikir-kirik. Akhirnya dipanggil Ibn Taymiyah sama penguasa yang ada. Eh, nanti bisa keluar dari penjara ya? Begitu. Ditanya. Ah kagak. Katanya begitu. Enggak, enggak keluar anak di penjara. Kok katanya ngisi ta'lim di sebelah sana? Begitu. Lu ngisi pengajian di bayi tu salam no? Katanya begitu kok. Lu ngisi penjara lu? Begitu. Dikira ini ada pengkhianat di antara sipir-sipir yang ngasih Ibn Taymiyah keluar dari penjara. Ibn Taymiyah bilang, La'alla thalika kana jinniyan. La'alla thalika jinniyan. Kana yahdurdurusi. Bisa jadi. Itu yang hadir adalah jin. Yang biasa menghadiri kajianku. Syuf. Ajib. Khalifah bertanya lagi nih. Kenapa kau bilang jin? Kenapa kau tak bilang malaikat? Ya ini sehingga dia bentar zkiyah dirinya. Oh itu malaikat menyerupai ku. Lebih keren enggak? Lebih keren enggak? Lebih keren enggak? Kenapa lu bilang jin? Kenapa enggak malaikat yang menyerupai mu? Ngerti enggak? Ibn Taymiyah bilang, La'alla thalikah la taklid. Malaikat enggak harat. Enggak bohong. Jin masih bisa bohong. Oke. Syekh Ibn Baz rahimahullah. Diceritakan oleh para masyarakat yang ada di zamannya. Satu hari ada murid dari Sudan. Kita ya syekh. Malam-malam gedur kantornya. Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz lagi di kantornya masih belum pulang. Waktu itu masih rektor di jamiah Islamia. Pada zamannya rahimahullah. Itu zaman keemasan dakwah salaf. Dimana disitu masih ada Syekh Ibn Baz. Syekh Huthaymin. Syekh Mukbil rahimahullah. Masih menjadi penuntut ilmu di situ. Dan lain-lain. Gedur nih. Kantornya. Ya syekh tolongin. Syekh Ibn Baz ini buta. Kenapa? Kita ini orang Sudan ya syekh. Kita ini kalau udah ngantuk. Enggak ada yang bisa ganggu. Anda punya teman sekamar. Di kampus nih. Sekamar di asrama. Oke. Dia udah mau tidur. Pas Anda masuk kamar. Anda udah ngantuk berat. Anda langsung tidur naik. Ranjang Anda. Terus dia bilang. Ekvililbab. Tutup lagi dong pintunya. Begitu. Oke. Ini sohib Anda sama-sama orang Afrika juga. Orang Afrika juga. Yang ini. Zinji. Orang-orang nigger. Oke. Sohib sekamarnya. Tutup lagi dong pintunya. La Wallah. Kagak Wallah. Begitu. Dia ngantuk berat nih orang. Dia marah. Akhirnya tangannya mengulur menuju pintu. Dan jarak antara ranjang dengan pintunya 6 meter. Beledar. Dia ngeliat. Itu kaget dan lari dari kamar. Wallah ya syekh. Zahaban nu'as anni abadah. Rasa kantuk hilang dari hidupku selamanya ya syekh. Mulai kejadian kita. Siapa nama suhibnya nanti? Si fulana ya syekh. Zin. Panggil dia kesini. Panggil dia kesini. Di sidang sama bin Basah. Astahlifu kabillah. Aku angkat sumpahmu atas nama Allah. Lo dah Wallah ini berarti. Gak bisa bohong loh. Gitu. Astahlifu kabillah. Itu artinya. Zin. Aku telah angkat sumpahmu atas nama Allah. In si yun ente wala jinni. Lu ini orang apa jin? Ini jin. Aku seorang jin. Eh sejin. Bukan seorang ya. Kalau jin nah sejin. Ya. Aku suatu jin. Gak enak juga jauh. Aku jin. Aku jin ya syekh. Oh begitu. Ya syekh. Kaumku membutuhkan ilmu agama. Aku ingin mempelajari agama disini. Biarkan aku menyelesaikan studiku disini. Di jamiah islami ya. Aku tak akan mengganggu lagi. Oke. Kata syekh. Tapi janji. Jangan kau tampakan lagi apa yang kau tampakan pada suahibmu itu. Nanti pada kelengar semuanya yang lain. Janji ya syekh. Maka aku tetap akan membiarkanmu disini. Zen. Tuh jid. Ya. Udah. Ampe lulus. Elsie. No. Lulusan Cairo. Cipinang. Elsie. Udah gitu. Anak Madinah ini kan ajib kan. Tiap tahun dikasih ongkos pulang. Terus lulus dikasih fulus. Anak saudara kan ajib kan. Makin pulang tiap tahun padahal. Jadi kan. Masya Allah ya. Ini bin Fadli Rabbina. Gue. Jualan basok loh. Dia pas lulus nih bagi jasa. Oke. Dibagi fulus, dibagi tiket. Kita nih jin aneh gak membutuhkan ini. Eh aduh. Eh sorry. Malam itu abis dibilang begitu nih jin. Yaudah kembali ke kamarmu. Zen. Ini dari kantor syekh ke kamar yang asrama. Jauh. Oke. Syekh pas pulang juga. Naik mobil sama sopirnya. Eh. Ketemu nih orang. Lagi jalan. Tong. Mau bareng gak? Jauh soalnya. Kata nih jin. Aku sampai disana sebelum kau sampai. Gitu lah. Terus tiket dibalikin. Aku tak membutuhkan ini syekh. Aku lebih cepat daripada ini. Tiket dibalikin. Fulus ini. Bukan apaan? Fulus. Ada manusia. Jin juga belajar. Ya. Mungkin diantara kalian ada jin juga. Coba inget-inget orang di samping itu. Baru ngomong ya. Coba lihat-lihat. Coba lihat. Ngambang gak? Gitu. Kalau lagi sholat lu lihat. Kakinya ngambang kagak. Ngambang sampai napak. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya. Yang dimensifati zatnya dengan empat sifat di ayat ini. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Zat. Yang hanya ada padanya kuasa langit dan bumi. Tuh. Yang ini tak ada zat lain. Yang memiliki kuasa untuk mengatur berjalannya. Apapun yang terjadi di alam semestanya. Sifat yang kedua. Walam yattachid walada. Zat. Yang tidak menjadikan bagi dirinya anak. Ya. Sebagaimana yang diyakini kaum Nasrani dan Yahudi. Itu semua. Yang ini Allah tidak menjadikan diri bagi diri anak. Likamal ghinah. Karena sempurnanya sifat kekayaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Awas nih. Kaya ghinah kalau diterjemahkan di kita kaya. Oke. Tapi kalau diterjemahkan kaya suka gak masuk maknanya. Maka ghinah diterjemahkannya lebih tepat. Gak butuh. Karena sifat gak butuh tuh. Jangan karena sifat kaya. Karena sifat gak butuh pada dirinya yang sempurna. Sifat gak butuhnya ini sempurna. Bener-bener gak butuh apapun. Tuh. Maksudnya itu dia sifat kaya yang sempurna. Al-ghini yang maha yang maha kaya kan. Fahami jangan kaya dalam artian hanya memiliki banyak makna. Bukan itu. Tapi that yang memang benar-benar tidak membutuhkan apapun. Gak memiliki rasa butuh pada dirinya. gitu. Karena lawan kaya lawan kata kaya adalah fakir. Fakir sebagaimana kita fahami adalah orang yang kurang harta gak punya penghasilan dan lain-lain. Maka fakir sebenarnya secara bahasa artinya adalah yang butuh. No. Butuh. Fakir itu artinya butuh. Secara bahasa. Demikian kaya. Berarti kaya tidak butuh. Nah begitu. Nah Allah tidak menjadikan bagi dirinya anak karena kesempurnaan sifat kaya padanya. Yang ini kesempurnaan sifat tidak membutuhkan pada dirinya. Gitu. Kagak butuh Allah membutuhkan. Gitu. Ya. Lika mali ghinahu. Itu maksudnya. Wahajakun limakhluk ilaih. Dan hanya para makhluk yang justru membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhannasu antumul fukara ila Allah. Wahai sekalian manusia. Kalianlah yang fakir kepada Allah. Yang ini kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah. Allah ladzat yang maha kaya lagi maha terpuji. Itu itu. Iyasyak yudhibkum wa yakti bi khilqin jadi. Kalau Allah mau dengan mudah Allah bisa menghilangkan kalian begitu saja. Memusnahkan kalian. Dan Allah bikinin makhluk yang baru. Itu gak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak butuh kalian. Gitu. Sifat yang ketiga yang Allah tegaskan pada zatnya atau pada dirinya. Tak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kuasanya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan pembantu-pembantu bagi dirinya untuk menjalankan kuasanya pada alam semesta. Di sini terdapat bantahan bagi kelompok-kelompok kaum musyrikin dan kaum wa thaniyah thanawiyah wa ghiruhum. Kaum-kaum para penyembah berhala animism, dinamism dan lain-lain. Sifat yang keempat yang Allah tegaskan pada dirinya Allah zat yang menciptakan segala sesuatu dan Allah tentukan takdir tiap hal yang diciptakannya tersebut. Allah menciptakan seluruh makhluk termasuk yang Allah ciptakan adalah aktivitas yang dilakukan hamba itu termasuk makhluknya Allah. Awas kalaupun itu adalah aktivitas hamba tapi itu masuknya makhluknya Allah. Nih latikan ini diantara bab-bab kodar ini nanti Allah itu bukan cuman menciptakan kita doang dah oke Allah menciptakan misalnya Allah menciptakan aneh kemudian ada minum nah anda minum ini ini ciptaan anda apa ciptaan Allah itu ciptaan Allah juga Allah menciptakan kita dan menciptakan amalan-amalan yang kita lakukan itu yang diakini ahlus sunnah Allah khalaqona wa khalaqo af'alana Allah menciptakan kita yang ini physically dan Allah menciptakan juga activities yang kita lakukan ucapan dan lain-lain itu Allah juga yang menciptakannya oke kodariyah ini yang ngikutin madhabi jahminya muatazilah dan lain-lain itu berkata berbeda Allah hanya menciptakan kita doang tapi apapun yang kita lakukan itu kita yang menciptakannya begitu gak ada urusan Allah menentukan dan menciptakan apa yang kita lakukan begitu berarti berarti maknanya kalau gitu Allah gak tahu nanti apa yang akan kita lakukan berarti ada sesuatu yang tidak diketahui Allah bisa diterima gak nah berarti batil berarti nanti terjadi sesuatu di alam semesta dan bukan Allah yang menciptakan dan menentukannya untuk terjadi di luar kehendak Allah untuk terjadi berarti manunggal gak kuasa Allah di alam semesta gak manunggal gak bisa diterima berarti dari situ kodariah dibilang majusinya umat Islam seolah-olah ada lebih dari satu kuasa yang menjadikan apa-apa yang terjadi di alam semesta bukan hanya kuasa Allah tuh dibilang kodariah majusuh hadihil umah dari sisi situ ya jadi Allah menciptakan kita dan menciptakan amalan-amalan yang kita lakukan tapi tentunya kita memahaminya ingat kita meyakini kodarullah kauninya tapi berpegang teguh dengan kodar syari'in oke kemudian Allah menghukum kita atas maksiat yang kita lakukan katanya Allah yang menciptakan amalan kita kok Allah menghukum kita akan apa yang kita amalkan gitu awas Allah tidak menghukum kita atas apa yang Allah takdirkan pada kita tidak tapi Allah menghukum kita atas apa yang kita lakukan bukan atas apa yang Allah takdirkan dan toh adil gak tetap adil kenapa gimana pun kita punya Allah mau Allah apain punya Allah punya orang jadi fulus-fulus orang ente mau atur fulus orang zolim ente fulus orang tapi fulus ente mau ente mau soda kohin mau pakai belanja buat ente boleh aja gak fair aja gak fulus leluh tapi fulus orang ente mau pakai dengan cara apapun ente mau pakai fulus ente fulus ente fair aja fulus ente kita makhluk punya siapa jadi however Allah mau mainin kita ya tetap adil aja gak zolim bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu udah dogma udah supaya gak ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita ragu kepada dogma takdir mau diapain kek bilang jelas usahakan yang terbaik untuk diri kita udah ya wa quddarahu takdira dan Allah quddaraku la syai'in mima khalak minal ajal wal arzab yani Allah mentakdirkan segala hal yang diciptakannya itu bagi segala hal yang diciptakannya itu baik ajalnya rizkinya sa'adah syakawah kebahagiaannya kesengsaraannya dan Allah jadikan segala fasilitas bagi hamba-hambanya untuk membawakan maslahat bagi dirinya sendiri ya kala ibn Kathir al-imam ibn Kathir rahimahullah berkata nazzaha nafsahu anil walad wa anil syariq Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari anak dan dari sekutu yani Allah menegaskan bahwa dirinya adalah zat yang tak beranak dan tak bersekutu gitu ya ثُمَّ أَخْبَرْ أَنَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ takdira kemudian Allah khabarkan bahwasannya ialah zat yang menciptakan segala sesuatu dan menentukan takdirnya bagi setiap hal yang diciptakannya maknanya كُلَّ شَيْءٍ مِمَّ سِوَهُ مَخْلُقٌ مَرْبُوب maknanya adalah segala hal selain zat Allah sendiri adalah makhluk yang diurus diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khalik dan ia adalah zat pencipta كُلَّ شَيْءٍ satu-satunya zat yang menciptakan segala hal وَرَبَّهُ dan sebagai Rab bagi hal tersebut وَمَلِيْكَ dan pemilik وَإِلَهُ dan Tuhan bagi hal-hal tersebut وَكُلَّ شَيْءٍ تَحْتَقَهْرِهُ dan segala hal berada di bawah kuasanya وَتَدْبِيرِهُ وَتَسْخِيرِهُ وَتَقْدِيرِهُ dan berada di bawah kepengaturannya dan berada di bawah ketentuan-ketentuannya intaha tapi kita cukupkan sekian semoga dapat difahami pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ifbat sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arshnya أقولكم لهذا وأستغفر Allah لي ولكم